assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di safa channel apa kabar kalian semuanya guys semoga semuanya tetap sehat ya dan di video kali ini aku mau memasak lagi guys memang hari-hari itu masak dan tugas aku itu memang masak dan masak selain juga beres-beres rumah tapi masak setiap hari itu harus enggak itu pagi, siang, malam pokoknya setiap harinya itu masak itu harus guys dan kali ini aku mau memasak nasi merah dan disini seperti biasa udah ada bawang merah, bawang putih disini ada tomat yang udah aku blender disini udah ada ayam dan disini juga udah ada bumbu-bumbu disini tuh ada hel, ada cengkeh ada lemon hitam dan disini juga ada beras guys dan berasnya tuh kecil-kecil kali ini tuh kelihatan enggak guys, kecil-kecil berasnya nah dan inilah bahan-bahannya buat aku masak nasi merah atau kapsa merah ikuti ya guys gimana cara aku bikin nasi merah nah ini aku udah manasin minyak buat ini numis bawang merah dan bawang putih aku kali ini enggak pakai ini guys pancinya enggak pakai panci presto karena berasnya tuh kecil-kecil, panjang-panjang kalau aku pakai panci presto nanti berasnya jadi hancur jadi aku pakai panci biasa guys supaya berasnya tidak hancur seperti itu guys dan kita tumis ini dulu bawang merah, bawang putih sampai harum kalau sudah harum baru kita masukin yang lain-lainnya ya guys nah ini udah harum kita masukin ini dulu tahun apa ini sama hel sama sengket sama lemon hitam kita gongso-gongso dulu biar sambal harum setelah itu kita masukin ayamnya guys ini ayamnya kita masukin dan kita masukin ini jus apa namanya jus tomatnya kemudian kita masukin bumbu-bumbunya guys kita masukin dan terakhir kita kasih garam kita kasih garam setelah itu lalu kita kasih air guys kita kasih air seperti ini disini memang masaknya ya kayak gitu aja ya guys kalau enggak makrona kalau enggak ya nasi merah kalau enggak ya kapsa putih kapsa merah nasi biryani nasi maglubah maglubah tuh nasi yang kebalik guys ayamnya di bawah yang nasinya di atas terus nanti kalau udah matang yang dibalikin seperti itu itu namanya nasi maglubah paling kentang kayak gitu ya ini-ini aja masaknya nah ini guys ini udah komplit bumbu-bumbunya nanti kalau udah mendidih baru aku mau taruh itu apa ya saus tomatnya kayak gitu karena kan nasi merah ya harus ada saus tomat merah juga tetap ikuti ya guys gimana proses aku bikin nasi merah atau kapsa merah barusan datang majikan laki-laki ngasih gaji gaji guys bukan pamer ya gak ada pamer ini tuh gaji hasil keringat aku selama sebulan kadang-kadang kadang-kadang kerja sampai seperti ini aja masih banyak yang gosipin gak sih gak salah namanya orang sukses diomong gak sukses diomong kalau gak sukses juga kenapa kamu gak sukses giliran sukses kamu sukses emang kerjanya ngapain tonton aja youtube aku biar kamu tau saya aku ngapain gitu ya yang suka bergosip mendingan kerja biar dapet duit dapet cuan dapet hulus jangan misalnya cuma nyinyirin orang gosipin orang gak bagus gitu mendingan cari duit yang berkah berokah buat keluarga supaya hidupnya juga nyaman damai dan makmur gitu ya guys seperti itu jangan suka nyinyirin orang ya gak bagus gitu mendingan kerja semangat buat keluarga dan ini hasil kerja sebulan aku guys alhamdulillah semoga barokah gitu ya guys amin dan kita lanjut masak tadi barusan datang majikan laki-laki ngasih ini katanya geci kamu siap terima kasih kata aku ya katanya sama-sama gitu kita lanjut masak yuk guys lanjut masak guys kita lihat kita buka dulu ininya tutupnya kita lihat ayamnya nah udah seperti itu guys kita taruh ini 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 macun tomat kalau disini guys ini tuh kayak saus tomat gitu kita masukin seperti ini ini satu tuh aku masukin semua guys karena ini kan itu nasi merah ya disini tuh kalau nasi merah tuh maunya merah banget gitu jadi ini satu aku semuai tuh satu taruh semua guys seperti ini kemudian kita aduk lagi ini udah mulai mau matang ayamnya udah gitu kita biarin lagi biar matang lagi nanti setelah itu baru kita masukin berasnya ya guys nah kita buka guys udah matang ini ayamnya kemudian kita masukin berasnya ya guys kita gebrusin aja langsung seperti ini ya tuh tanganku bersih ya guys aku tuh selalu susi tangan jangan khawatir tangannya selalu bersih nah kita gebrusin ini berasnya dan kita aduk guys aduk pelan-pelan ini tuh berasnya tuh itu beras yang kecil-kecil panjang-panjang kalau masaknya enggak itu tuh hancur berasnya tuh kita biarin pelan-pelan ngaduknya guys supaya berasnya tetap cantik ya enggak hancur gitu nah kita biarin nanti kita tutup lagi dan tungguin sampai mateng ya udah mulai ini guys airnya tuh ini tuh nasinya tuh aku aja suka ini guys kalau masak nasi yang kecil-kecil seperti ini berasnya tuh terus pelan-pelan supaya apa supaya ininya tidak itu pada patah udah mau mateng guys tinggal sebentar lagi kita kecilin apinya sebentar lagi mateng tuh berasnya tuh seperti ini guys kecil-kecil panjang-panjang aduh kena ini tuh ini tuh masaknya harus benar-benar hati-hati kalau enggak nanti apa nasinya bisa hancur dan enggak bagus seperti itu guys mateng guys nih kapsa merahnya nasi merahnya udah mateng kita taruh disini itu ayam dicampur sama nasi seperti ini guys di Indonesia ada yang udah pernah masak seperti ini enggak ya ayam sekalian dicampur sama nasi sama limon hitam seperti itu guys kalau ini aku tuh enggak 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 mau makan nasi ini tuh masaknya aku masak yang masak itu udah kayak yang kenyang gitu tapi mereka itu enggak ada enggak ada bosen-bosennya maunya tuh kapsa merah lagi nah ini lah guys dan ini penampakan yang kita singkirin dulu nah ini guys hasil aku memasak kapsa merah seperti ini ini tuh nasi merah ini juga salah satu favorit di rumah ini sih termasuk anak yang nomor 2 suka banget yang namanya nasi merah itu nah ini penampakannya guys dan itu lihat nasinya tuh kayak gitu dan ini tuh saladnya guys ini tuh kalau masak nasi merah atau kapsa merah dan ini saladnya tadi aku lupa nge-record karena lagi teleponan sama anak yang di Indonesia jadi tadi videonya keputus aku telepon dulu ke Indonesia nah ini tuh disini tuh ada tadinya tuh apa ya timun yoghurt lemon garam dan lada hitam ini tuh guys ini saladnya tuh lemon apa apa timun itu kalau disini ini bahasanya kiar guys nah ini ini tuh buat apa ya buat salad buat kapsa merah atau nasi merah ini guys saladnya seperti ini nah ini tuh rasanya rada-rada kecut biasalah orang sini memang sukanya yang kecut kayak gitu guys dan segitu dulu ya guys videonya jangan lupa di like di komen dan di subscribe hari ini tuh menunya seperti ini simple apa ya pokoknya ya seperti itulah inilah masakan dan makanan orang Arab Saudi seperti ini dan sampai ketemu di video selanjutnya lagi ya guys bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat semuanya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati